Dan pengerasan pun juga itu tidak menggunakan besi bawahnya itu. Langsung dicor aja, saya rasa itu pembangunannya kurang maksimal. Masyarakat desa Cibarengkok sudah lama mengajukan usulan pembangunan desa selama bertahun-tahun baik ke desa, kecamatan, dan kabupaten. Sayangnya, akses jalan yang masuk ke dalam ranah kabupaten ini tak juga kunjung dibangun. Entah mengapa, adanya dana desa juga tak dapat berbuat banyak akibat terganjal status jalan. Andai saja jalan antar desa dibangun oleh pemerintah kabupaten Pandeglang, setidaknya kehidupan mereka bisa menjadi sedikit lebih baik. Pada pelaksananya pembangunan sampai sekarang tidak non-hole atau tidak kunjung. Ada sekarang yang dibangun, sifatnya pengerasan itu kemarin memang dirab itu terpangpang, simpang Cibarengkok sampai Cimenir Laut. Tapi pelaksananya hanya sampai Pasir Kanyere. Dan sekarang juga lagi dilaksanakan pengerasan. Dan pengerasan pun juga itu tidak menggunakan besi bawahnya itu. Langsung dicor aja, saya rasa itu pembangunannya kurang maksimal. Keluarga Dodot dan Ati adalah sebagian dari ribuan, bahkan jutaan warga miskin yang ada di Indonesia. Mereka butuh perhatian, mereka butuh pembangunan. Jika bukan negara, lalu siapa yang akan bertanggung jawab mengurus mereka? Alhamdulillah, hirupi lalamin. Terima kasih.